Aksi perampokan terjadi di sebuah rumah kawasan desa Sekarpuro, Kejumatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepat di Hari Raya Idul Fitri, Kamis 13 Mei 2021. Seorang ibu hamil menjadi korban perampokan lantaran saat itu ia tengah ditinggal. Anggota keluarga yang lain menjalankan sholat id. Korban diduga dianiaya perampok dan ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan banyak luka sayatan benda tajam. Identitas korban diketahui bernama Mujihati, 25 tahun, saat itu berada di rumah lantaran menjaga anaknya yang masih tidur. Dilansir Tribun Jatim.com, adanya aksi perampokan ini dibenarkan oleh Kapolsek Pakis, AKP M. Lutfi, dan menyebut polisi masih mendalami kasus ini untuk meringkus pelaku secepatnya. Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa lima orang saksi termasuk beberapa anggota keluarga korban. Terpisah, mertua korban Widadi menerangkan peristiwa itu terjadi ketika dirinya sedang menjalani ibadah sholat idul fitri di masjid yang tak jauh dari rumah korban. Sementara, suami Mujihati sedang mendapat jatah bekerja sif pagi. Saat kembali, Widadi curiga lantaran sholamnya tidak dijawab hingga saat masuk ke dalam rumah ia pun terkejut lantaran mendapati percikan darah di tembok kamar. Ia kembali dikejutkan saat menemukan menantunya yang tengah hamil sudah tergeletak dengan kondisi berdarah-darah. Widadi menambahkan, setelah mengecek ke bagian garasi, ia mendapati motor Honda Beat milik korban telah tiada. Widadi pun menduga luka sayatan-sayatan di tubuh menantunya itu merupakan akibat ulah kejisi pencuri motor. Ia mengungkapkan, setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan kiri masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSSA Kota Balang. Sebelum peristiwa ini terjadi, Widadi mengaku tak mengendus adanya gelagat orang mencurigakan di perumahannya tersebut. Terakhir, Widadi pun berharap pelaku dalam kasus ini bisa segera ditangkap oleh pihak Polres Malang yang kemudian menangani kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!